Intro Halo guys, jumpa lagi bareng gue, Harifigo di channel gue udah beberapa hari ini gue gak upload ya guys ya mohon maaf banget karena kesibukan so kali ini gue akan coba upload lagi video kali ini kita akan ngomongin soal drop ya tapi bukan drop yang biasa, kalau drop D itu terlalu biasa kita kali ini mau coba menggunakan drop B ya guys ya, drop B nah kalau drop B ini sebenarnya kalau untuk anak mental udah biasa sih cuman banyak juga yang belum tau penerapan drop B ini jadi drop B adalah kita gitarnya yang biasanya tuning standar, senar 6 adalah E kita turunin jadi B ya guys ya loh bagaimana bang ya turunin aja kayak kalian misalnya mau jadiin drop D kan tinggal turunin jadi D tuningnya ya lalu kalau drop B, senar 6 nya kita turunin dari B lalu bagaimana dengan tuning 1 rangkaian senar sampai bawah jadi gini guys, ada yang memang ada ya beberapa band yang drop B nya itu hanya mencari sangara doang untuk rhythm jadi ada yang cuman mengganti 2 senar tuning 2 senar, kayak senar 6 dan senar 5 diturunin jadi senar 6 nya jadi B, senar 5 nya jadi F crash so ada juga ada juga yang mereka mengganti semua tuningnya jadi kalau misalnya senar 6 B, senar 2, senar 5 nya F crash dan senar 4 sampai bawah itu diganti juga itu kan dari tuning standar A ke B, ke B itu kan jaraknya 2,5 ya guys ya turunnya nah mereka mengganti semua jadi 2,5 semua sampai bawah jadi ya senar 100 ini juga B juga bunyinya, kayak gitu tapi ada juga beberapa yang memang tadi seperti yang gue bilang di awal bahwa mereka cuman mengganti 2 senar doang tuningnya senar 5 ini dan senar 6 ini jadi mereka mengganti jadi senar 6 menjadi B, senar 5 jadi F crash yang bawahnya tetap sama, jadi mereka pengen main leadnya itu seperti tuning standar tapi mereka pengen nyari sangarnya di senar bassnya, kayak gitu jadi ada 2 tipe ya guys ya so kali ini gue coba mengganti 2 tuning aja di senar gue, di kitar gue yaitu senar 6 dan senar 5, gue ganti jadi tuningnya disini adalah B ya guys ya senar 6 nya, sangar banget anjrit senar 5 nya gue turunin jadi F crash jadi semuanya turun 2,5 guys ya jadi kalau kalian tau senar 6 adalah bunyinya E, berarti turun 2,5 jadi B senar 5 bunyinya A, turun 2,5 jadi F crash so kalau kita gabungin suaranya akan jadi seperti ini jadi senar 6 dan senar 5 kita gabungin bareng bunyinya nah itu akan lebih sangar dibandingkan drop D ya guys ya udah pasti karena ini lebih low ya, lebih turun suaranya so kali ini gue gak cuma sekedar share tentang drop B nya doang tapi gue juga akan share tentang leak nya jadi santai aja, kali ini gue akan kasih 2 leak ke kalian yang pastinya gampang banget, gue gak akan bikin yang sulit-sulit ya gue akan bikin yang gampang, yang bisa, yang biar bisa kalian praktekin langsung di rumah oke, leak yang pertama akan jadi seperti ini guys ini yang pertama lalu yang kedua akan jadi seperti ini oke, itu 2 leak yang bisa kita mainkan kali ini, di video kali ini dan gue akan kasih tutorialnya, tenang aja dan ini pasti gampang banget langsung aja ke tutorialnya guys ya oke, langsung masuk ke tutorialnya guys nanti yang pertama kita main seperti ini ya nah itu mainnya kita main dari pasti kita drop dulu artinya kita low snare snare 6 dan snare 5 kita bersamaan main ini ya oke, by the way ingat sekali lagi ya setemuan gue snare 6 adalah B dan snare 5 nya adalah F crash ya jadi jangan salah setelah kita lose 2 senar itu jadi kita main seperti ini gitu ya itu kita mainnya dari kita kita palm mute dulu senar 6 nya kita palm mute ya artinya ini ini kita kita tahan ya kita depth lah ya setelah itu kita main ke senar 5 dari senar 5 ini mainnya juga di fret 5 ya gitu ya jadi dari fret 5 ke fret 3 lalu kita depth lagi kita palm mute lagi senar 6 nya lalu di atasnya kita main senar 6 fret 5 ke fret 3 juga jadi setelah itu kita kita loss senar 6 nya lalu dari senar 6 fret 1 ke fret 3 jadi jadi setelah itu kita lepas lagi senar 6 nya lalu kita main dari fret 1 senar 6 dan senar 5 nya kita gabungin ya sekarang kita coba pelan-pelan ya lalu yang bagian keduanya adalah sama seperti tadi di awal lalu kita main dari sini setelah itu ya kita ke belakang ya maju ke belakang ke fret nya fret 8 kita gabungin senar 6 dan senar 5 disini mundur ke 7 lalu mundur lagi ke 3 dan lepas oke oke kita ulang lagi dari awal gitu ya lalu yang kedua guys yang kedua mainnya simple kayak gini ya oke kita main dari close ya senar 5 dan 6 nya 2 kali 3 kali maksudnya nah ini dari 3 ke 5 ya kita mainnya 2 senar sekaligus kita mainnya 2 lagi jadi long senar lagi gitu ya ini gue gak main disini maksudnya ini gue nge-dap aja jadi gue jagain senarnya biar dia mute ya abis itu ya abis itu kita main dari senar 8 ke senar 7 kita main lagi hal yang sama dari 3 ke 5 jadi jadi pas jadi yang ketiganya sama lagi kayak awal ya cuma terakhirnya beda jadi kita ulang lagi dari awal nah kita main di kita mute kita dip senar 6 nya tadi seperti sama kayak di leak awal tadi ya dari senar 5 fret 5 ke 3 jadi senar 5 ke 3 senar 5 fret 5 ke senar 5 fret 3 kita naik ke fret 6 nya senar 5 jadi lalu turun ke fret 3 nya senar 6 balik lagi ke fret 5 nya senar 6 seperti itu ya jadi kita ulang dari awal oke kalau lambat akan jadi seperti ini guys nah itu deh guys jadi gampang kan kita leak nya kali ini 2 leak itu gampang banget kita main dari drop B dan lebih sangar daripada drop T so buat kalian yang belum subscribe di subscribe dulu channel gue dan di like video gue dan di share ke temen-temen kalian siapa tau mereka juga membutuhkan leak seperti ini guys nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi untuk video gue selanjutnya so buat kalian yang pengen list gitar pengen beli efek gitar murah pengen beli software gitar atau software recording bisa cek link di deskripsi di bawah ya kayaknya gue taruh linknya disana dan gue Harifiko Fami selamat hatian selamat berjuang tetap semangat sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye